Saya Pak Kalips, Bandung C, Pajang. Ratusan pedagang pusat pasar Kaban Jahe menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRD Karo menolak kenaikan harga retribusi sewa kios di pusat pasar Kaban Jahe yang mencapai 750%. Satu persatu pedagang berorasi menolak adanya kenaikan harga retribusi sewa kios yang cukup memberatkan para pedagang. Salah seorang pedagang menjelaskan penolakan ini dilakukan karena bagi pedagang kenaikan harga retribusi sewa ini tidak masuk akal dan terkesan terburu-buru. Sebelumnya untuk kios, para pedagang hanya dikenakan biaya retribusi Rp36.000 per bulan, namun kemudian biaya dinaikan hingga Rp270.000 per bulannya. Sedangkan untuk ruko dari Rp160.000 per bulan menjadi Rp1.200.000 per bulan. Selain itu, tidak adanya sosialisasi membuat pedagang kaget dengan adanya kenaikan biaya retribusi kios di pasar tradisional. Dimana kami menolak dengan PERDA 01.24 tentang kenaikan retribusi dan kenaikan pacar. Untuk kenaikannya ini berapa persen makanya kita tolak? Ini kenaikannya kami tolak karena sudah kenaikannya 750 persen. Yang selama ini kami bayar seperti kios di IKK yaitu Rp36.000 satu bulan, itu tiba-tiba naik menjadi 211 bulan. Jadi seperti ruko dia pembayarannya 161 bulan, ini diputus Rp40.000 per hari. Berarti satu bulan dia Rp1.200.000. Di situ kini-kini 750 persen. Jelas kami pedagang menolak dan keberadaan dengan kebiasaan diseluruh. DPRD Karu sendiri akan melaksanakan rapat terbatas dengan pemerintah Kabupaten Karu dan Forkopimda dalam menyelesaikan masalah kenaikan retribusi, baik kios ataupun lokasi wisata lain yang tertuang di dalam perda nomor 1 yang terbit pada Januari 2024. Diambil satu kesimpulan yaitu ditunda pemutipan selama sosialisasi sampai tanggal 15 Februari 2024 bisa diperpanjang jika belum ada kesepakatan dan akan dimensorahkan kembali. Kedua, pimpinan akan menjarahkan rapat kerja beserta DPRD dengan pemerintah daerah secepatnya kita ikutkan, sertakan juga perpupindah. Ini kan nanti perserapan, apakah kita akan menanggung dari pihak para pedagang? Karena kan itu yang menjadi tuntutan mereka. Jadi begini, nanti kita bagaimana kesepakatan kami dengan pihak sekutin, berserta perpupindah. Tapi akan kami segerakan untuk membuat rapat kerja tersebut. Ratusan pedagang bertekad akan terus melaksanakan aksi uncuk rasanya jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Henry Setiawan, Kompas TV, Karu, Sumatera Utara